Halo sahabat berdikari hari ini aku mau berbagi pengalaman cara menghitung kertas ya teman-teman nah ini contohnya buku ini tidak ada halamannya teman-teman nanti bagaimana cara menghitung lembarannya dengan cepat nanti kita akan coba peragakannya ini kertas HVS ya teman-teman ini juga bisa dibilang ilmu Kang fotokopi jadi bagaimana nanti cara menghitung kertas dengan cepat Oke bisa kita mulai dari kertas HVS dulu ya teman-teman ini biasanya Kang fotokopi sering melakukan ini cara menghitung dengan cepat ya teman-teman jadi bisa kalian coba Oke ini aku peragakan cara cepatnya ini aku menggunakan tangan kiri ya teman-teman untuk memetiknya ada yang bisa juga yang dari kanan ini aku peragakan dari tangan kiri karena biasa saya memetik pakai tangan kiri ya Oke ini caranya seperti ini teman-teman Nah untuk langkah awal nah ini kita bisa menggunakan tiga jari ini teman-teman gunanya untuk memetik nah ini memetik satu nah ini jempol ini untuk geser nah seperti ini satu geser memetik satu geser satu geser nah kita bisa gunakan mana jari yang anggap nyaman ya teman-teman bisa juga ganti-gantian nah seperti ini nah bisa juga ganti-gantian ya sambil menghitung lembarannya jadi begini ya teman-teman satu petik ambil petik ambil petik ambil petik ambil petik ambil sambil kita hitung ya misalnya satu dua tiga gitu nah seperti ini nah seperti ini begitu juga dengan buku ya teman-teman nah bagaimana cara menghitung cepatnya jadi kalau kita hitung secara manual capek teman-teman nah bosan kita ngitungnya jadi bagaimana cara menghitung dengan cepat sama langkahnya seperti tadi yang di kertas APS nah ini contohnya begini teman-teman nah sama seperti tadi teman-teman nah seperti ini untuk lambatnya saya ulangi lagi ya ini tangan ini bisa kita untuk gunakan bisa kita gunakan bagaimana cara memetiknya nah seperti ini bisa ganti-gantian nah seperti ini sambil menghitung ya teman-teman nah tangan ini untuk memisah ya memilah ini ini ilmu Kang fotokopi ya teman-teman jadi sedikit aku kasih tips cara bagaimana menghitung dengan cepat nah mungkin bagi teman-teman yang punya cara lain bisa juga komentar di bawah ya teman-teman kita akan saling berbagi pengalaman nah semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kalian khususnya yang sedang berintis usaha fotokopi tentunya nah mungkin tutorial ini ini sedikit bermanfaat bagi kalian dan terima kasih